Intro Hingga 3 kali perpanjangan operasi pencarian KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba belum bisa mengangkat korban dan kerangka kapal dari dasar Danau Toba. Meskipun Basarnas telah merilis korban foto-foto yang direkam menggunakan ROV. Proses pencarian yang telah berlangsung cukup lama tersebut membuat Pemkap Simalungun berinisiatif untuk melakukan pengumpulan dan pendataan keluarga korban KM Sinar Bangun. Menurut Bupati Simalungun JR Saragi, pengumpulan dan pendataan keluarga korban tersebut untuk memberi pengertian tentang resiko pengangkatan korban. Selain itu, upaya pengumpulan keluarga korban juga bertujuan rencana pemberian santunan yang nantinya akan disaksikan oleh Menteri Sosial Idrus Marham. Ini saya katakan tadi. Paling ada di sini 10 persen. Lainnya sekarang mereka sudah pulang. Pulang. Ini tadi Sosial saya mengambil data sehingga kita akan coba telponin satu-satu. Bersedia nggak mereka? Karena sekaligus kita juga mau menyampaikan termasuk santunan apa semuanya kita sampaikan. Karena santunan ini kan nanti Pak Menteri Sosial sudah mengatakan saya akan hadir. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata! Sosial! 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 Sosial!